Jangan lupa like, comment, dan subscribe VOK, voice of Kali Judan. Halo VOK viewers, this evening we are going to make a vlog about Surabayanese culinary. And this time, special, we are going to review Tahu Tech. So, for your information, this Tahu Tech is to be the favorite of one of our lecture, Mr. Radi. So, you must know this dish. So, I will show you what Tahu Tech is, and also how about the taste, right? So, don't go anywhere, stay here, I will show you Tahu Tech Mak Nur, alright? No, ah D? D, no. Yes. Haha, I met you in the Hakka House. I met you here now. So, why are you always following me? No, I'm just eating Tahu Tech. Oh, I see, I see. Yeah, this is like the best Tahu Tech in town, man. Ya, tapi kamu sudah beritahu saya bahwa kamu akan membeli dari hal tersebut seperti itu? Nah, menggantikan, saya katakan, oke? Menggantikan, menggantikan, menggantikan untuk hari ini, oke? Apa itu? Tapi saya bisa dapat dari kamu Oh, ayo! Kamu ingin sesuatu dari saya? Ya, ya, ya! Oke, jadi hari ini, saya akan menggantikan kamu. Tau Tech ini untuk membeli. Kamu tahu, seperti... Seperti yang kamu bisa makan. Eh, tapi berhenti, Mr. Ade. Saya menggantikan beberapa kawan-kawan saya. Oh, kawan-kawan? Ya. Oh, berapa? 5? Pastikan kamu bisa menggantikan mereka. Oh, oke, tiada masalah, tiada masalah. Ya, cuma panggantikan mereka di sini. Silahkan! Di mana mereka? Fales! Buat ke Sugai Zero. Bawvit Per Feuer Terima kasih telah menonton 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 this food before right yes yes you must make it okay so for the first when you come here you will get the crackers oh that's very nice some crackers right let me try my first bite then right i'm a bit starving what is it hmm what is it this steamed rice steamed rice right it's so good the texture of it and the texture then the sauce is actually paste up the steamed rice um a lot which is actually such a weird and unique taste you know hmm this steamed rice is very very nice yummy okay then we have a special egg hmm usually we call it dog chadar it's very nice dog chadar do you know dog dog is egg right yummy what else i think this is the tofu right tofu yeah the tofu because the name tahu teg right yeah so oh yeah there is tofu where is where is it oh this one all right what else i think i think that's all right yeah that's all such a unique um cuisine so we think about the taste the taste is so um it's pretty strong um it's quite sweet um sweet yet a little bit savory um and i really like the combination of the a little bit of the spiciness from the um from the chili and that develop the um taste more which is very good so and this is the very important parts of this tau teg but this yeah i hope mr ready can can explain what but this is yeah later but this that's very nice and spicy all right yes let's go let's go let's go for eating this this so bye 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 hi all right so i'm full yeah me too look at this so because this is the first time eating this tau teg so what's your favorite my favorite part is the combination of all of the taste from the tofu itself the egg all right the sauce and the bean sprouts which is very very good and very very delicate all right so guys you must come here in Villa Kalijudan near the campus so for the Kalijudan campus for all of the students just come here in Villa Kalijudan you can go out from campus then to the right and after that turn left go straight around then to the right again i think i'm lost but i don't care okay okay don't worry don't worry i will i'll invite you again okay thank you thank you all right so for VOK viewers thank you for watching don't forget to like comment and subscribe bye 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 hello VOK viewers that's very nice Wena Paul you must come here datanglah kesini ya teman-teman ya kita punya warung tau teg kesini untuk teman-teman kelajudan sini ada pak nur yang masak ya pak nur ya oke so pak nur mulai kapan ada jualan disini mulai sembilan eh 2006 2006 udah jualan disini iya oke dulu pertama-tama jualannya itu gimana pak maksudnya kok punya ide jualan tahu teg kok nggak punya ide misalkan sate kan bumbunya juga enak tuh iya dari dulu dari tahun 89 jual keliling oh 89 jual keliling iya sudah terus 2006 mangka di sini tapi dulu tahun 89 juga di Surabaya iya di sini sekitar sini ya oh baru mangkat 89 ya iya wah oke 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 terus gimana pak maksudnya tambah rame atau ya Alhamdulillah mulai berkembang sedikit-sedikit gitu hmm oke kira-kira kira-kira mau apa pak kayak kedepannya mau bikin restoran atau bikin ruang makan yang tambah gede gitu atau ada kepikiran muka-muka eh tapi ada kepikiran ya ada ada ya ada oke kira-kira sudah cukup pak maksudnya sekarang Pak Nur sudah siap juga untuk buka tempat makan yang mungkin yang lebih gede ya ini ya kalau sekarang sih belum siap cuma ya tergantung nanti jalan ke depan aja oh iya kira-kira punya target nih pak kayaknya berapa tahun lagi 3-4 tahun lagi gitu udah ada bayangan belum belum ya pak oke tapi teman-teman we pray kita berdoa biar Pak Nur nanti mungkin 4 tahun lagi kita bisa lihat Pak Nur udah punya restoran ya jadi tidak di sini tapi punya restoran bahkan punya cabang ya Pak Nur lihat amin 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 pas-pas-pas Dino ini bang kan udah nggak nonton, penting kan boleh nonton investor 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 itu yang ngomong Pak Adi ya jadi Pak Adi tuh tahun berapa Pak Nur kenal Pak Adi sudah mulai dulu sudah mulai dulu ya Pak Adi belum punya istri Pak Nur sudah kenal sudah kenal sudah kenal sudah kenal Pak Adi oh guys jadi masih bujang Pak Adi sudah makan di sini jadi guys Pak Adi tuh ya diam-diam makan di sini sudah baru ya Pak Nur ya 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 jadi habis ngajar suka ke sini ya iya oh ya ya Pak Nur jadi namati Pak temen-temennya buat temen-temen Pak Adi tapi diam bayar nggak Pak? bayar lah dia yang bayar oh iya tapi juga dibayar nggak sama Pak Adi jadi kalau mau ke sini i guarantee you call Pak Adi then you will get paid ya jadi kalau kamu makan di sini gratis bayar Pak Adi bilang telepon sir saya mau makan di Pak Nur pasti gratis believe me ya percaya aku pasti gratis itu Pak Nur ya Pak Nur kalau ada yang ke sini sama WM nanti langsung bondnya Pak Adi iya ingat ya Pak Nur ya pokoknya anak WM ke sini passwordnya adalah Mr.Hardistuswinarlim bilang gitu gratis nanti nagihnya ke Pak Adi pasti saya bisa pastikan teman-teman ya dosen-dosen mau semua anak WM bisa ke sini langsung passwordnya Mr.Hardistuswinarlim ya gratis oke jadi Pak Nur apa mau disampaikan ke teman-teman nih yang teman-teman mungkin juga suka makanan iya suka gimana? memulainya gimana bisnis makanan itu? memulai bisnisnya? iya maksudnya memulai kok kok misalnya kepikiran jual tau teh kok nggak jual baju atau gimana? nggak tau sih moro-moro ada niatan jualan gitu aja oh iya tapi emang yang dipilih pertama udah tau teh ya langsung? iya asal dari mana Pak Nur? asal dari Lamongan oh Lamongan memang asalnya ya? iya memang asalnya kan? asalnya kan? asalnya kan tau teh dari Lamongan ya? iya 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 tapi Pak Nur kira-kira tau nggak apa yang membedakan kayak tau tehnya Pak Nur sama tau teh kan sekarang di Surabaya itu banyak sekali kan yang jual tau teh kira-kira apa yang membedakan gitu? kalau saya kira sama aja cuman ya sedikit beda terasa gitu aja iya bumbunya mungkin beda ya petisnya lagi ya oke 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 terima kasih Pak Nur ya sekarang Pak Nur mau kasih pesan kepada teman-teman ya dalam bahasa Inggris ini special edition for you ya so Pak Hadi taught us taught Pak Nur especially for saying in English ya teman-teman tunggu ya versinya Pak Nur yang bahasa Inggris habis ini i hope you like it you like it you like it like it ayo zero no i hope you like it ya 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 Sub indo by broth3rmax